Cermin Eskinger tidak hanya mampu mengirimkan gambar, bahkan samar-samar bisa mendengar percakapan. Ini menggunakan kekuatan roh yang mendalam untuk mensimulasikan getaran di udara untuk menangkap gambar dan suara. Setiap gerakan dan ucapan seseorang dapat menyebabkan udara bergetar, teknik mistik ini dianggap sebagai teknik mistik tingkat tinggi di Istana Giyok Salju. Dan yang terbaik untuk pengawasan, tapi sayang Cermin Eskinger tidak kuat, dan hanya bisa memantau pergerakan orang dalam radius 5 km. Cermin Eskinger berkata sambil melemparkan tekniknya. Ini sudah sangat kuat, Suyun menarik kembali ekspresi kagetnya dan bergumam. Keduanya menatap tajam ke Cermin Es. Tetapi pada saat itu, Zhang Hu benar-benar menyentuh seluruh tubuh Chong Hong Chang. Mata Chong Hong Chang genit, seolah-olah dia menikmatinya. Tidak ada yang mengira bahwa perawatan yang disebut akan sangat erotis. Wanita ini terlalu tak tahu malu, sebelumnya ketika saya melihat kata-kata dan tindakannya, saya tahu bahwa dia bukan wanita yang pantas, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu santai. Wajah Kinger memerah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia memindahkan kepalanya, tapi mata hitamnya masih menatap Cermin Es. Suyun terkekeh dan terus menonton. Kakak Zhang, kamu sangat buruk, kamu jelas sangat terluka, tapi kamu masih penuh dengan pikiran nakal, kamu hanya tahu bagaimana menggertaku. Suara Chong Hong Chang sangat menggoda, seolah-olah dicampur dengan listrik, meskipun dipancarkan melalui Cermin Es, itu masih menyebabkan seluruh tubuh Suyun mati rasa. Zhang Hu tampaknya telah minum obat untuk menghilangkan rasa sakit, kulitnya telah pulih banyak, menambahkan, obat baik, Chong Hong Chang, dia segera menjadi seratus kali lebih bersemangat, dan hendak membalik dan menekan Chong Hong Chang ke bawah, dan melakukannya dengan dia. Harus dikatakan bahwa kecantikan itu seperti racun, tetapi juga obat yang bagus, Zhang Hu yang sebelumnya lemah dan sengsara sudah tidak ada lagi. Kamu anak nakal, kamu masih mengatakan tidak sekarang. Bukankah Anda menyarankan untuk merawat luka kakak Anda sebelumnya? He he, kamu jelas bilang tidak, tapi tubuhmu sangat jujur, hari ini, kakakmu akan membiarkanmu bersenang-senang. Setelah mengatakan itu, Zhang Hu dengan cepat melepas pakaiannya dan hendak memakainya. Tapi, Chong Hong Chang tidak cemas, dia mengjelat luka di tubuh Zhang Hu dan tersenyum, aku tahu kakak Zhang menyukai adik perempuan ini, saat kita berjalan bersama, kamu selalu mengintip ke arahku, menurutmu aku tidak, tidak tahu. He he, siapa yang memintamu untuk terlihat begitu memikat? Belum lagi aku, bahkan Li Fu Zai dan De Zen tertarik padamu. Bahkan di Golo Hu Yun yang baru bergabung itu mungkin tertarik padamu. Tapi pada akhirnya, mereka tidak akan bisa mendapatkanmu karena kau wanitaku. Zhang Hu tertawa terbahak-bahak. Setelah dia mengatakan itu, King Er memandang Su Yun dengan aneh. Su Yun berkeringat deras, King Er, penglihatanku seharusnya tidak seburuk itu kan? Kau berkali-kali lebih cantik darinya. Jika aku punya perasaan, itu untukmu. Mendengar itu, wajah King Er memerah lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, King Er tidak akan menanyakan wanita seperti apa yang Tuhan muda cari. Petik 2. Petik 2. D. Cermin S. Baiklah, saudari, setiap menit malam bernilai seribu emas. Aku, kakakmu, masih merasa tidak nyaman. Jangan buang waktu lagi. Zhang Hu sudah sangat tidak sabar, dan bahkan sedang tidak ingin mengobrol. Melihat itu, mata Chong Hong Chang berkilat dengan ekspresi puas diri, tapi ada kilau yang tak terduga di matanya. Itu aneh. Dia mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan meletakkannya di mulut Zhang Hu, memberi isyarat agar dia menunggu. Kemudian, dia menunjuk ke formasi susunan neon di samping dan tertawa, kakak Zhang, pergilah berbaring di formasi susunan itu dulu. Formasi susunan apa itu? Zhang Hu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja itu formasi arrai yang menyenangkan. Chong Hong Chang mengjilat bibirnya dan berkata dengan menggoda, seluruh tubuh kakak Zhang dipenuhi luka, hati adik perempuan ini sakit hanya dengan melihatnya, bagaimana saya bisa membiarkan kakak Zhang terus menderita. Formasi susunan itu adalah susunan kultifasi ganda yang telah dipelajari adik perempuan ini. Sebentar lagi, kita akan pergi ke gunungmu pada formasi susunan itu, dan dengan teknik kultifasi ganda, kita bisa mendapatkan kegembiraan dao surgawi, dan juga menyembuhkan luka kakak Zhang. Itu yang terbaik dari kedua dunia, bukankah itu hal yang baik? Mendengar itu, mata Zhang Hu langsung memerah, nafasnya menjadi tergesa-gesa, hidungnya mengeluarkan nafas panas yang membara. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Bagus, bagus, adik perempuan, kamu terlalu bijaksana. Aku akan berbaring sekarang, aku akan berbaring sekarang. Dengan itu, dia dengan cemas naik ke formasi susunan dan berbaring dengan tenang. Melihat itu, mulut Chong Hong Chang menunjukkan senyum tipis, dia kemudian berjalan ke sisi formasi susunan dan mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai wajah Zhang Hu yang penuh lubang, dan kemudian menggumamkan beberapa nyanyian, mengaktifkan formasi susunan. Segera, formasi susunan kecil melepaskan kilau merah muda, dan roh ki yang aneh melayang keluar. Zhang Hu tidak terlalu memikirkannya, dia menatap Chong Hong Chang dengan tatapan penuh gairah, dan segera berkata, Adik perempuan, cepatlah datang. Kakak sudah lama menunggu. Adik perempuan ini akan datang sekarang. Chong Hong Chang tertawa, lalu dengan lembut melepas pakaiannya, melepas pakaian dalamnya, memperlihatkan tubuh telanjangnya, dia segera memasuki formasi susunan dan meremas kepelukan Zhang Hu. Zhang Hu benar-benar mabuk, dia memeluk Chong Hong Chang dan terus membelainya. Tuan muda, jangan lihat. King Er yang masih di tengah mengaktifkan Array melihat pemandangan yang memikat, dan segera melepas cermin es, wajahnya memerah saat dia berbicara. Melihat itu, Su Yun yang sedang kesurupan segera terbangun, dan berbicara kepada King Er dengan tidak senang, King Er, apa yang kamu lakukan? Saya, Tuan muda, ingin memahami hubungan antara Chong Hong Chang dan Zhang Hu, dan saya hampir selesai, mengapa Anda menghapus teknik mistik? Cepat, cepat, menindak lanjuti, dengan cepat. Tidak. King Er bertekad, mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, Tuan muda, jangan lihat, itu akan mengotori mata Tuan muda. Terus, King Er juga tidak suka kamu melihat tubuh wanita lain, petik dua titik petik dua. Melihat King Er seperti itu, Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi kalau dipikir-pikir, dia tidak pernah berpikir bahwa Chong Hong Chang dan Zhang Hu akan memiliki hubungan seperti itu, dia tidak dapat mengerti, Zhang Hu tidak terlalu mirip, mengapa Chong Hong Chang menyukainya. Su Yun tidak cemburu, dia hanya merasa agak sulit untuk mengerti, karena Zhang Hu dan Chong Hong Chang tidak mengenal satu sama lain di masa lalu. Jika dia harus menjelaskannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa Chong Hong Chang terlalu terbuka. King Er tidak mau membuka cermin es, jadi Su Yun tidak memaksanya, dan segera duduk untuk bermeditasi. Sekarang setelah dia mendapatkan kultifasi dari Spirit Demon Emperor, Su Yun harus memanfaatkan waktu untuk meredam tubuhnya, dan cara terbaik untuk meredam tubuhnya adalah dengan berlatih di True Divine Spirit Ki. Jika itu di masa lalu, Su Yun, yang telah berlatih dalam Ki Roh Ilahi Murni, pasti tidak akan bisa melatih Roh Ki lainnya, tetapi dengan kekuatan gaib monarki, dia dapat sepenuhnya mengandalkan harta untuk berlatih dimanapun. Roh Ki Ki Roh Ilahi sejati menyelimuti tubuhnya, dengan lembut membelai tulang dan dagingnya, perasaan itu seperti tangan seorang wanita muda, sangat lembut. Di tengah malam, King Er diam-diam membuka matanya dan dengan hati-hati mengintip Su Yun. Melihat bahwa Su Yun telah memasuki kondisi meditasi, dia kemudian menopang dagunya yang imut dan menatap tuan muda keluarganya. Titik Waktu berlalu sangat cepat, dan cahaya di hutan penjara hitam menjadi lebih terang. Saat itu Fajar. Ah! Tidak lama setelah Fajar menyingsing, semua orang baru saja melepas pesona penghalang, ketika mereka mendengar jeritan bernada tinggi. Dezendan yang lainnya menegang, dan segera berlari menuju sumber teriakan itu. Su Yun dan King Er baru saja melepas pesona penghalang, ketika mereka mendengar jeritan yang menyayat hati, mereka segera bergegas. Di dalam pesona penghalang, wajah Chong Hong Chang pucat pasi, dia bergegas keluar dengan panik. Melihat semua orang bergegas, Chong Hong Chang duduk di tanah tanpa daya, menutupi wajahnya dan menangis, bahunya gemetar, dia sedih dan ketakutan. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Su Yun dan King Er saling memandang, wajah mereka penuh dengan kebingungan. Hong Chang, ada apa? Dezend berjalan mendekat dan membantunya berdiri dan bertanya. Mata Chong Hong Chang merah, dia menangis dan berteriak, kakak Dezend, Zhang Hu, Zhang Hu sudah mati. Gelombang mati. Gelombang. Su Yun kaget, bukankah mereka masih hidup dan sehat tadi malam, dan mereka berdua bersama di gunung Wu. Bagaimana Zhang Hu meninggal pagi-pagi begini? Gelombang. Wajah Dezend suram, dia segera berjalan dan merobek pesona penghalang, hanya untuk melihat mayat hitam tergeletak di dalam pesona. Mayat itu hanya tinggal kulit dan tulang, itu adalah kematian yang menyedihkan, jika bukan karena Chong Hong Chang mengatakan itu-itu adalah Zhang Hu, tidak ada yang akan mengenalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Liu Jie terbuka lebar, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Li Fu Zai berdiri di samping dengan tangan bersilang di depan dadanya, sudut mulutnya terangkat, mengungkapkan rasa puas diri yang tersembunyi, dia tidak terkejut dengan kematian Zhang Hu, melainkan bahagia. Dezend mengerutkan kening, dia berjalan ke mayat itu dan memeriksanya sejenak, lalu berdiri dan berkata, semua daging dan darah di tubuhnya telah hilang, dan hanya kulit dan tulangnya yang tersisa, apa yang sebenarnya terjadi. Dengan itu, Dezend memandang Chong Hong Chang dengan dingin, Hong Chang, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Aku juga tidak tahu. Chong Hong Chang mulai menangis lagi, dan berkata, tadi malam, kakak Zhang Hu datang ke sini, dan saya mulai mengobati lukanya, saya memetik beberapa tumbuhan dan menggambar formasi susunan, berencana untuk memaksa racun paleobis yang disorientasi keluar dari tubuhnya. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar, sebagian besar racun dipaksa keluar, dan melihat bahwa sudah waktunya, saya mengatur agar kakak Zhang Hu beristirahat, karena saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh mendalam saya, saya bermeditasi di samping, dan ketika saya bangun, saya menyadari bahwa kakak Zhang Hu telah menjadi seperti ini. Wu, Ah, Liu Jie terkejut, mungkinkah karena racun paleobis yang disorientasi? Perawatan Anda tidak berpengaruh. Mendengar itu, wajah Chong Hong Chang menjadi pucat pasi, dia terkejut sesaat, lalu mulai menangis lebih keras lagi, itu pasti karena aku tidak berguna, aku tidak merawat kakak Zhang Hu, itu sebabnya dia menjadi seperti ini, itu pasti semua salahku, aku menyebabkan kematian kakak Zhang Hu. Chong Hong Chang menangis sangat sedih, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan hati mereka melunak. Li Fu Zai mengambil kesempatan untuk berjalan mendekat, dan menghiburnya, baiklah, Hong Chang, jangan menangis, ini bukan salahmu, ini takdir, pikirkanlah, jika kamu tidak menyelamatkannya, bukankah dia akan melakukannya? Mati lebih cepat, jadi, kamu sudah mencoba yang terbaik, jangan sedih lagi. Chong Hong Chang menutupi wajahnya dan menangis, setelah mendengar penghiburan dari Li Fu Zai, dia langsung menerkam ke dadanya dan terus menangis. Li Fu Zai terkejut sesaat, lalu langsung menjadi gembira, dia sangat bahagia, dan langsung memeluk Chong Hong Chang dan terus menghiburnya. Tuan muda, ini aneh. Saat itu, King Er berkata dengan lembut, apa yang salah? Tadi malam, Chong Hong Chang telah menyiapkan dua formasi susunan, tetapi pada akhirnya, kita tidak dapat melihat keduanya, tidak hanya itu, formasi susunan baru ini tampaknya berbeda dari dua tadi malam. Mendengar itu, Su Yun segera melihat ke arah persona penghalang yang terkoyak, dan seperti yang diharapkan, formasi susunan di bawah Zhang Hu berbeda dari yang mereka lihat tadi malam. Tidak hanya itu, formasi susunan sepertinya belum lama ini digambar, dan tinta serta catnya masih segar. Su Yun mengerutkan kening, dia melihat ke arah Chong Hong Chang yang masih dalam pelukan Li Fu Zai, alisnya berkedut, seolah sedang memikirkan sesuatu. 322. Dezen mengubur Zhang Hu begitu saja. Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri, dan setelah jeda singkat, mereka melanjutkan perjalanan. Suasana hati Chong Hong Chang jelas jauh lebih rendah, di sepanjang jalan, dia membenamkan kepalanya di pelukan Li Fu Zai dan terisak, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Zhang Hu. Li Fu Zai merasa bahwa kesempatannya telah tiba, dan segera mencoba untuk menyenangkan Chong Hong Chang, jika dia tidak membujuk Chong Hong Chang, dia akan terus memarahi Zhang Hu yang telah meninggal, dan hanya mengatakan bahwa Zhang Hu pantas untuk itu. Mati. Tidak kusangka hal seperti itu akan terjadi, huh, benar-benar takdir yang membodohi orang, nona Hong Chang sepertinya sangat menyukai Zhang Hu, kemarin, mereka berdua masih seperti itu, siapa tahu mereka akan menjadi seperti itu. Dipisahkan oleh hidup dan mati. Kinger menghela nafas, dan berkata dengan kasihan. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tatapannya sesekali melewati Li Fu Zai dan Chong Hong Chang, dan menggelengkan kepalanya. Apakah kita di tempat yang salah? Dezen memandangi hutan yang semakin menyempit, dan mengerutkan kening, pohon-pohon di sini semakin lebat, saya khawatir tidak ada jalan di depan. Kami tidak berada di tempat yang salah, area ini sangat tersembunyi, dan semakin terlihat tidak ada jalan, semakin benar. Mata Chong Hong Chang merah, dan suaranya tersendat oleh emosi. Hong Chang, tunggu kami menemukan deposit harta karun, kami akan segera meninggalkan tempat ini, jangan tinggal di tempat terkutuk ini, agar kamu tidak sedih. Li Fu Zai berkata dengan lembut. Terima kasih, Saudara Li, kamu sangat baik padaku. Chong Hong Chang memandang Li Fu Zai dengan emosi yang dalam. Jantung Li Fu Zai berdebar kencang, dia bergumam, Hong Chang. Chong Hong Chang menoleh, pipinya memerah, dan berkata dengan lembut, setiap kali saya bermeditasi sekarang, saya akan memikirkan Saudara Zhang Hu yang meninggal karena racun di samping saya, memikirkannya membuat saya takut. Saudara Li, lain kali saya bermeditasi, bisakah Anda menemani saya? Tentu saja. Suara Li Fu Zai bergetar, dia menatap Chong Hong Chang dengan tatapan penuh gairah, seolah ingin segera memakannya. Kakak Li, kamu benar-benar orang yang baik. Tangan kecil Chong Hong Chang memegang tangan besar Li Fu Zai, jari-jarinya berputar-putar di telapak tangannya, membuat hati Li Fu Zai terasa gatel. Sesi. The Zen mengaktifkan keterampilan mistisnya, dan bola besar seperti api keluar dari telapak tangannya, dengan keras menabrak jalan berduri di depannya. Sebuah jalan kecil di hutan dibersihkan, dan semua orang perlahan mengikuti. Hutan itu sepi, tetapi semakin sepi, semakin berbahaya. Tidak ada yang berani melonggarkan kewaspadaan mereka. Mereka melihat ke segala arah dan mendengarkan ke segala arah. Saraf mereka tegang. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak binatang buas, tetapi yang terkuat dari mereka hanya berada di tahap kelima dari alam Jiwaroh. Bahkan jika Li Fu Zai, Liu Jie dan yang lainnya mengalami kesulitan berurusan dengan mereka, The Zen dapat dengan mudah menangani mereka. Tahap ke-9 dari Spirit Soul Realm bukan hanya untuk pertunjukan saat mereka akan mencapai tujuan yang disebutkan Chong Hong Chang. Semuanya hati-hati. Chong Hong Chang berteriak dari belakang. Semua orang segera menghentikan langkah mereka dan berhenti bergerak maju. Apa yang salah? Li Fu Zai bertanya dengan lembut. Mata Chong Hong Chang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, lalu melepaskan sedikit profound Spirit Qi yang tersebar ke segala arah. Kuang Dang Riak mulai terbentuk, dan di udara di sekitar mereka, sejumlah besar Ki hijau muncul entah dari mana. Semua Ki perlahan bubar, dan secara bertahap mendekati semua orang. Itu tidak berbau dan tidak berbentuk, dan jika bukan karena teknik Chong Hong Chang, tidak ada yang akan merasakan keberadaannya. Apa itu? The Zen memandang Ki dengan aneh, dia bingung. King Er mengendusnya dengan ringan, hidungnya yang lucu berkedut, dan berkata, sepertinya dicampur dengan racun. Racun. Semua orang melompat ketakutan, dan segera mundur, menghindari Ki yang aneh. Ki macam apa itu? Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? The Zen menatap Ki dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ini adalah Ki yang dilepaskan oleh mayat binatang buas yang mati di hutan penjara hitam. Chong Hong Chang berjalan mendekat dan mengendus, wajahnya menjadi serius, jika kita dengan paksa menggunakan Ki roh yang mendalam kita untuk melewati Ki ini, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak Ki roh yang mendalam, dan itu tidak bermanfaat untuk perjalanan kita. Nanti, jika kita mencapai wilayah itu, kita akan menghadapi binatang buas yang kuat, dan tanpa perlindungan dari roh Ki yang mendalam, itu akan menjadi buruk. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan sekarang adalah membubarkan Ki, dan membuka jalan. Membubarkan. The Zen tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan embusan angin, menyerang Ki, tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Ki tidak menyebar, sebaliknya, itu seperti gunung, tidak bergerak satu inci pun. Itu benar-benar bukan Ki biasa. Kata The Zen. Lalu, Hong Chang, apakah kamu punya cara untuk membubarkan Ki? Liu Jie bertanya. Aku memang punya cara, tapi tidak mungkin bagiku sendirian. Kata Chong Hong Chang dengan susah payah. Berapa banyak orang yang kamu butuhkan? Satu orang lagi akan melakukannya, tetapi orang ini harus memiliki swift wind spirit Ki, dan hanya ketika orang dengan swift wind spirit Ki bekerja sama dengan saya, apakah kita dapat membubarkan Ki, yang di sini memiliki swift wind spirit Ki? Aku, aku, saya memiliki swift wind spirit Ki, Hong Chang. Tanpa menunggu The Zen dan yang lainnya berbicara, Li Fu Zai yang berada di samping langsung berteriak. Itu bagus, Saudara Li. Chong Hong Chang tersenyum, sepertinya aku harus merepotkanmu kali ini. Ini adalah masalah untuk semua orang, bukan apa-apa bagi saya untuk membantu. Li Fu Zai menepuk dadanya dan tertawa. N. Chong Hong Chang memberinya tatapan genit, lalu berkata, semuanya, saya perlu menyiapkan aray, tetapi sumber aray akan sulit ditemukan dalam waktu singkat, jadi saya berencana untuk menggunakan, Space Spirit Crystals untuk menggantinya. Space Spirit Crystal adalah jenis harta karun ajaib yang dapat menyimpan energi dari dunia luar. Sangat cocok untuk menggunakannya sebagai sumber formasi. Formasi ini agak rumit, jadi setelah Anda menuangkan energi Anda ke dalam Space Spirit Crystal, kamu harus bermeditasi dan pulih. Setelah kami membubarkan aura ini, kami akan kelelahan. Saya khawatir kami harus mengandalkanmu untuk bahaya nanti. Tidak masalah, Hong Chang, jangan tunda, ayo mulai, kata Liu Jie. Baiklah. Chong Hong Chang tidak ragu, dan segera mulai membentuk barisan. Setelah bekerja setengah hari, formasi susunan yang rapi dan rapi muncul. Tapi, bukan hanya formasi susunan, Chong Hong Chang juga telah memasang pesona penghalang. Semuanya, saya benar-benar minta maaf, karena teknik mistik penghilangan yang akan saya gunakan adalah teknik absolut guru, dan biasanya tidak dapat digunakan di depan orang luar, jadi itu bisa dimengerti, Hong Chang, lakukan saja dengan berani. Dezen menganggupkan kepalanya dan berkata, Terima kasih, kata Chong Hong Chang. Setelah itu, semua orang mulai menyuntikkan spirit ki yang mendalam ke kristal roh luar angkasa, dan sesaat kemudian, kristal roh angkasa, yang tampak biasa mulai melepaskan aura cahaya yang gemilang, itu sangat menyelaukan. Jangan gunakan terlalu banyak, cobalah untuk menghemat kekuatanmu. Su Yun memberitahu King Er dengan lembut. King Er bingung, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun, dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Setelah infus, semua orang benar-benar kelelahan, dan segera duduk bersilah, dan mulai bermeditasi dan pulih. Kakak Li, ikuti aku masuk. Chong Hong Chang tertawa pelan. Li Fu Zai segera masuk. Melihat itu, Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, King Er, mari kita juga memasang pesona penghalang. Dengan mengatakan itu, Liu Jie dan De Zen memandang mereka berdua dengan bingung. Tuan muda, mengapa Anda membuat pesona penghalang tanpa alasan? King Er bertanya. Su Yun terkeke, dan berkata, ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dilihat oleh orang lain, lebih baik memasang pesona penghalang. Setelah mengatakan itu, Su Yun mencubit wajah lembut dan lembut King Er. Mendengar itu, King Er terkejut, wajahnya langsung berubah menjadi sangat merah sehingga seolah-olah darah akan menetes. Dia segera menundukkan kepalanya, tubuhnya menggeliat, suaranya selembut nyamuk, Tuan muda, jangan kamu benar-benar ingin. Tentu saja. Mendengar tekat Su Yun, King Er sedikit senang, tapi juga takut, tapi dia tidak akan pernah menentang permintaan Su Yun. Dengan perasaan yang begitu rumit, King Er mulai menggambar susunan dengan hati-hati. Tangan mungilnya yang cantik gemetar, dan kepalanya hampir terkubur di dadanya. Baginya, itu adalah sepotong kue untuk membuat susunan perisai, tetapi dia membutuhkan waktu hampir satu jam untuk membuatnya. Tuan muda, sudah selesai. King Er berkata dengan suara gemetar. Ya, ayo masuk. Su Yun yang telah mengamati pesona penghalang Cong Hong Chang menarik kembali pandangannya, berjalan menuju King Er, dan menarik tangannya ke dalam pesona. Saat memasuki pesona, King Er diam-diam berdiri di sisi Su Yun, dia menundukkan kepalanya, dan menjalin jari-jarinya. Ayo, King Er, duduk di sini. Su Yun menepuk tempat di sampingnya dan tertawa. Ya. King Er dengan patuh berjalan dan duduk, tetapi wajahnya masih merah, dan dia tidak berani menatap Su Yun. King Er, lakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan terakhir kali. Yang aku lakukan terakhir kali. Yang mana, Tuan muda, King Er menatapnya dengan bingung. Teknik mistis itulah yang memungkinkan saya untuk mengintip orang lain. Ah. King Er terkejut, Tuan muda, jangan bilang Anda ingin saya meletakkan pesona ini untuk itu. Tapi, tapi kenapa kamu mengatakan, mengucapkan kata-kata yang memalukan sebelumnya? Bodoh, jika aku tidak mengatakan itu, bukankah itu akan membuat mereka curiga? Su Yun tertawa beberapa kali, dan tiba-tiba mengerti tindakan King Er. Dia terkejut sesaat, dan kemudian langsung memeluk pinggang King Er, dan mencium bibir merahnya yang lembut dan memikat, sampai dada King Er naik dan turun dengan cepat, dan tubuhnya bergetar, baru kemudian dia berhenti. King Er, aku akan memilikimu, tapi tidak di hutan penjara hitam yang menjijikkan ini. Apakah kamu tahu? Karena sudah begini, bukan lagi masalah apakah Anda bersedia mengikuti saya, tetapi apakah saya bersedia melepaskan Anda? Dia berkata dengan lembut namun tirani. King Er menatap pria di depannya dengan linglung, matanya tiba-tiba dipenuhi air mata, hatinya bergetar. Dia bodoh di masa lalu. Dia selalu berterima kasih padanya. Setelah kejadian tak terduga, mereka bergantung satu sama lain. Setelah meninggalkan keluarga Su, dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Semua tahun penderitaan, pada saat ini, semuanya sepadan. Tidak ada adegan spektakuler, tidak ada liku-liku cerita. Itu hanya kalimat sederhana dan acuh-ta'acuh yang muncul tiba-tiba. Cukup satu kalimat saja. Tuan muda, Anda tidak boleh membiarkan saya pergi. Dia tertawa dan menangis. Dalam kehidupan ini, hanya untuk kalimat itu. Keduanya berbicara dalam pesona penghalang untuk sementara waktu, mengungkapkan pikiran mereka, dan King Er merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tidak ada waktu untuk kalah, Su Yun tidak meminta King Er untuk meletakkan pesona penghalang untuk berbicara tentang cinta, tujuan utamanya tetaplah Chong Hong Chang. Dengan sangat cepat, King Er memasang cermin es untuk memata-matai pesona penghalang Chong Hong Chang. Tapi saat melihat pemandangan di cermin es, mereka berdua tertegun. 323. Cermin es melayang, dan sebuah gambar muncul. Suara samar datang dari cermin es. Pada saat itu, Li Fu Zai dan Chong Hong Chang benar-benar berpelukan, keduanya berciuman dengan penuh gairah, dan setelah beberapa saat, bibir mereka terpisah. Wajah Chong Hong Chang memerah, matanya kabur karena mabuk, itu sangat memikat, menyebabkan darah orang mendidih. Li Fu Zai memeluk Chong Hong Chang, kedua tangannya yang besar membelai tubuh halus Chong Hong Chang, napasnya menjadi tergesa-gesa. Hong Chang, bukankah kamu mengatakan bahwa teknik mistikmu tidak dapat dilihat oleh orang lain? Mengapa Anda membiarkan saya masuk? Bodoh, kakak Li, itu hanya alasan. Chong Hong Chang mencium Li Fu Zai dan berkata, selanjutnya, kakak Li, apakah kamu orang luar? Kata-kata ini seperti stimulan, membuat Li Fu Zai sangat marah. Dia selalu ingin memiliki Chong Hong Chang, dan selalu berharap bisa menekannya dan menaklukkannya. Awalnya, alasan mengapa dia menyetujui perburuan harta karun Chong Hong Chang, sebagian besar karena dia. Dia tahu bahwa dia benar-benar terpikat oleh wanita ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya hari ini. Sebenarnya, adik perempuan ini selalu menyukai kakak Li, hanya saja. Hanya saja kakak Li sangat tampan, dan memiliki sikap yang begitu mulia, menambahkan bahwa kekuatanmu tidak biasa. Adik perempuan ini takut aku tidak layak untuk kakak Li, dan karenanya tidak berani membuka mulut hari ini. Dengan masalah pengaturan formasi, adik perempuan ini telah mengumpulkan keberaniannya, dan curhat pada kakak, jika kakak tidak menyukai ini adik perempuan, perlakukan saja sebagai adik perempuan yang menyemburkan omong kosong, kakak, tolong jangan membenci adik perempuan ini. Chong Hong Chang berkata dengan lembut. Bagaimana bisa, Hong Chang, aku juga menyukaimu. Li Fuzai sangat gembira dan segera berkata. Benar-benar, Chong Hong Chang mengungkapkan ekspresi kegembiraan, dan dari penampilannya, dia tidak berpura-pura. Tentu saja, surga bisa menjadi saksi. Li Fuzai berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, mata Chong Hong Chang berkaca-kaca, dia memeluk Li Fuzai dengan erat dan berkata dengan lembut, kakak Li, cintai aku dengan baik. Mendengar ini, bagaimana Li Fuzai bisa menahannya? Dia segera berteriak, dan menekan Chong Hong Chang di atasnya. Segera, mereka berdua ditelanjangi lagi. Wajah King Er memerah lagi, dan hendak pergi. Jangan, King Er, jangan mundur. Anda tidak bisa mundur. Su Yun segera berkata, ini adalah saat kritis, kamu tidak boleh berhenti. Tuan muda, apa yang kamu bicarakan? King Er memarahi. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi merah dan putih, dan suaranya bergetar. Tuan muda, jangan bilang kamu punya kebiasaan aneh mengintip. Hobi mengintip yang aneh seperti apa? Mendengar itu, Su Yun tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku tidak berusaha mengintip. Aku hanya ingin tahu bagaimana Zhang Hu meninggal. Zhang Hu. King Er membengkokkan lehernya, ekspresi bingung di wajahnya, bukankah Zhang Hu mati karena racun dari duri anggur? Apakah ada sesuatu yang lain? Tentu saja. Su Yun menoleh dan menatap cermin es, dan berkata, kamu mengatakannya sebelumnya. Ketika Zhang Hu meninggal, formasi susunan di dalam pesona penghalang berubah. Menurutku itu bukan kebetulan, tapi yang membuatku lebih mencurigakan, bagaimana Chong Hong Chang berakhir dengan Zhang Hu. Zhang Hu. Eh, penampilannya seharusnya tidak sesuai dengan standar estetika orang-orang di benua langit bela diri, bukan? Dan saat Zhang Hu meninggal, Chong Hong Chang langsung menghempaskan dirinya ke pelukan Li Fu Zai, mencurigakan bukan? The Zen dan yang lainnya tidak melihat pemandangan itu, dan tidak tahu alasannya, tetapi kami melihatnya, bagaimana kami bisa mengabaikannya. Karena kami mengikuti Chong Hong Chang untuk mencari harta karun sekte langit yang mendalam, kami tidak dapat dijual olehnya dan membantunya menghitung uang. Tuan muda benar, King Er menganggupkan kepalanya, Chong Hong Chang benar-benar mencurigakan. Jadi, King Er, kita harus berhati-hati, jika Zhang Hu dibunuh oleh Chong Hong Chang, maka Li Fu Zai pasti akan dibunuh olehnya. Begitukah? Cepat lihat. Saat itu, Su Yun tiba-tiba berseru dengan keras. King Er segera berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Li Fu Zai telah membalik tubuhnya dan membawa Chong Hong Chang ke atas, dan benar-benar mencampurnya di udara, menyebabkan Chong Hong Chang melepaskan serangkaian erangan yang melahap jiwa, dia adil dan daging lembut bergoyang di depan mereka berdua. Serangkaian suara, Pa-pa-pa, keluar dari cermin es, menyebabkan orang-orang yang mendengarnya menjadi mabuk. Mengapa? Mengapa begitu memalukan? Tuan muda, apakah ini? Apakah ini dao kultifasi ganda? King Er tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka, dia tidak berani melihat pemandangan itu, tetapi erangan yang membuat tubuhnya terasa panas membuatnya sangat tidak nyaman, dan sepasang kaki gioknya terus bergesekan satu sama lain. Su Yun bukan orang suci, melihat adegan erotis di cermin es, mulutnya sudah kering, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Memikirkan tentang wanita cantik di sampingnya, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki pikiran yang tidak pantas, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, dan ini adalah pertama kalinya King Er, dia tidak mau melakukannya dengan King Er. Di tempat yang begitu rusak, jika dia harus memilih, dia harus memilih tempat yang baik, dan yang terbaik adalah memilih hari yang baik. Li Fu Zai dicermin es dengan ganas berlari mendekati waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Chong Hong Chang hampir pingsan, dan akhirnya, Li Fu Zai meraung, lalu jatuh ke tubuh Chong Hong Chang, terengah-engah. Aku tidak tahan lagi, Hong Chang, kamu terlalu kuat, aku tidak tahan lagi. Li Fu Zai terengah-engah. Saudaraku, mengapa kamu tidak menggunakan kekuatan roh yang mendalam? Chong Hong Chang terkikik dan bertanya pada Li Fu Zai. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Melakukan hal seperti itu, Ki dan darah seseorang akan berada dalam keadaan tidak stabil, setelah menggunakan kekuatan roh yang mendalam, meskipun bisa bertahan lama, tetapi jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mengamuk. Kata Li Fu Zai. Heh, mungkinkah saudara itu belum pernah mendengar tentang teknik kultifasi ganda? Teknik kultifasi ganda, mata Li Fu Zai berbinar, tetapi dengan cepat menjadi gelap lagi, saya pernah mendengarnya, tetapi saya tidak pernah melatihnya. Adik perempuan ini telah berlatih di dalamnya. Chong Hong Chang memeluk pinggang Li Fu Zai, dan berkata, apakah kamu ingin adik perempuan ini mengajarimu? Oh, Hong Chang, kau benar-benar mengetahuinya. Itu hebat. Saya mendengar bahwa teknik kultifasi ganda dapat meningkatkan kultifasi, dan kedua belah pihak mendapat manfaat darinya, jika Anda mengetahui teknik mistis seperti itu, lalu mengapa Anda bertele-tele? Cepat ajarkan padaku. Kaka benar-benar tidak sabar. Chong Hong Chang menggunakan tangannya untuk menyodok kepala Li Fu Zai, lalu membalik tubuhnya dan menekannya, lalu duduk di atasnya. Keduanya mengeluarkan suara lembut. Melihat wajah Chong Hong Chang memerah, dia tertawa, Saudaraku, saya akan melafalkan mantra, Anda akan mengedarkan ki Anda sesuai dengan mantra, dan berkoordinasi dengan saya untuk berkultifasi ganda, bagaimana dengan itu? Bagus, bagus, Li Fu Zai menganggupkan kepalanya. Chong Hong Chang mengayunkan pantatnya sambil melafalkan mantra, dan keduanya memulai apa yang disebut kultifasi ganda. King Er yang berada di sisi Su Yun tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, dia menutup matanya dan mengaktifkan cermin es. Hal yang memalukan seperti itu adalah sesuatu yang dia bahkan tidak berani memikirkannya, tetapi sebenarnya sedang disiarkan, bagaimana dia bisa menerimanya. Kedua orang di cermin es masih terjerat bersama, pemandangannya sangat memikat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Tuan Muda, saya tidak tahan lagi. King Er berkata dengan suara gemetar. Su Yun terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa wajah King Er merah, tapi matanya tak bernyawa, terlihat sangat lemah. Dia segera menjadi cemas, dan segera memeriksa King Er, hanya untuk menyadari bahwa roh Ki yang mendalam di tubuhnya sangat berantakan dan keruh. Mengapa seperti ini? King Er, hentikan teknik dengan cepat. Su Yun segera berkata, retakan. Cermin es pecah, dan King Er segera jatuh ke tanah. Su Yun segera menanamkan roh Ki yang mendalam ke dalam tubuhnya, dan menyesuaikan energi di tubuhnya. Tapi untungnya, King Er baik-baik saja. Meskipun teknik mistis ini tidak dianggap sebagai teknik mistis tingkat tinggi, tetapi untuk terus menggunakannya, itu membutuhkan banyak spirit Ki yang mendalam. Awalnya, dengan kekuatan King Er, mempertahankannya selama sehari tidak akan menjadi masalah, tetapi hal-hal yang mereka berdua lakukan terlalu memalukan, kondisi pikiran King Er sedang kacau. Jadi, Jadi, King Er berkata dengan malu. Mendengar itu, Su Yun tertawa tanpa sadar. Baiklah-baiklah, aku tahu kau malu. Karena seperti itu, maka berikan teknik mistis ini kepada Tuan Muda, saya akan melakukannya sendiri. Sekarang, King Er terkejut, Tuan Muda, teknik mistis ini membutuhkan King Er sebulan untuk melihatnya sekilas. Tuan Muda, dapatkah Anda mempelajarinya dalam semalam? Saya hanya bisa belajar sedikit, karena tidak jauh dari sini, dan Anda mengatakannya sebelumnya, semakin lama saya mempelajari teknik mistis, semakin indah jadinya, dan semakin luas jangkauan yang bisa saya lihat. Tuan Muda tidak berbakat, tapi seharusnya tidak sulit untuk melihat jarak 10 meter, kan? Su Yun memiliki kekuatan gaib raja untuk melindungi tubuhnya, dan memiliki bakat batu abadi dan penguasa kuil roh jahat. Bakatnya saat ini berbeda dari orang biasa, dan benar-benar jenius yang dipupuk setelah lahir. Dengan kultifasi rilem bintang roh tahap ketiga, mempelajari teknik mistik kecil tidaklah sulit. King Er telah meneliti teknik mistik agak dalam, dan dengan sangat cepat, dia menjelaskan kedalamannya secara menyeluruh. Su Yun segera mulai melakukan kes. Pertama kali sangat sulit, dia mengubah kiroh mendalamnya menjadi kabut es dan mengeluarkannya dari tubuhnya, tetapi tidak dapat membeku, menyebabkan Su Yun kecewa. Tapi King Er yang berada di sisinya sudah menjadi orang yang mengejutkan, dia telah menghabiskan tujuh hari upaya untuk mengubah spirit Ki-nya yang mendalam menjadi kabut es, tetapi Su Yun benar-benar berhasil mempelajarinya dalam waktu yang sepadan dengan dupa. Setelah itu, dia membekukan kabut es dan mengukir koordinatnya. Melihat Su Yun dengan terampil mengukir koordinat, King Er tercengang. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar Tuan Muda saya? Dia bergumam, sampah keluarga Su sebenarnya sangat cerdas. Retakan. Cermin es yang sangat kecil membeku di telapak tangan Su Yun, dan bayangan di cermin itu sangat buram. Meskipun kecil, itu tidak buruk, setidaknya aku bisa melihatnya dengan jelas. Su Yun yang berkeringat deras bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar itu, King Er tidak bisa menahan tawa, dia menutup mulutnya dan tertawa, Tuan Muda, tidak buruk, ketika saya pertama kali membekukan bentuk ini, saya butuh sepuluh hari usaha. Anda bahkan tidak menggunakan satu jam untuk mempelajarinya, jika Nyonya Istana dari Istana Giyok Salju mengetahui tentang ini, dia pasti akan terkejut. Hai. Su Yun tertawa, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan fokus pada cermin es. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Keduanya berkultivasi ganda selama beberapa jam, dan akhirnya, Chong Hong Chang bergerak. Dia bergoyang lebih cepat dan lebih cepat, seluruh tubuhnya melepaskan lampu merah. Di sisi lain, wajah Li Fuzai sangat pucat, dan semua profound spirit ki di tubuhnya telah menghilang. Tidak hanya itu, dagingnya mulai mengerut, matanya terbenam, mulutnya terbuka lebar, seolah ingin berteriak, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sebaliknya, mata Chong Hong Chang berwarna merah darah, wajahnya menunjukkan senyuman yang menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah dia sudah gila, dia bergoyang dan menjerit. Bagaimana itu, Li Fuzai? Apakah itu baik? Hahaha, pasti bagus melakukannya dengan wanita tua ini kan? Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan wanita tua ini. Hahaha. Dia tertawa gila, dan mengayun dengan panik, kekuatan Li Fuzai menjadi semakin lemah, dan di mana mereka berdua berpotongan, sejumlah besar lampu merah bocor. Akhirnya, di bawah ayunan gila Chong Hong Chang, Li Fuzai tersedot hingga kering dan berubah menjadi mayat hitam, lalu mati. Penyerapan roh, penyerapan esensi. Su Yun terkejut. Benar-benar orang yang menjijikan. Chong Hong Chang berdiri seolah tidak terjadi apa-apa, dan menendang kepala Li Fuzai, seolah sedang menendang lumpur, kepala Li Fuzai langsung pecah berkeping-keping. Melihat itu, mata Kinger terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dia benar-benar terpana. Sementara wajah Su Yun murung. Katuan muda, apakah kita masih akan mengikuti Chong Hong Chang untuk mencari harta karun? Kinger bertanya dengan bingung. 324. Tentu saja. Su Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut Kinger, tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seorang pria, aku tidak pernah berpikir bahwa Chong Hong Chang akan begitu kejam, tetapi sehubungan dengan masalah ini, kita harus berpura-pura melakukannya. Tidak tahu apa-apa, karena tujuan kita adalah simpanan harta karun yang berhubungan dengan sekte langit mendalam, sebelum kita menemukan simpanan harta karun, kita tidak bisa mengalahkan rumput dan menakut-nakuti ular. Tapi, apakah harta karun itu benar-benar ada? Kinger bertanya, Chong Hong Chang berkata bahwa kita membutuhkan tujuh orang untuk berhasil membuka simpanan harta karun, tetapi Chong Hong Chang membunuh mereka satu persatu, bukankah itu berarti kita tidak dapat membuka simpanan harta karun? Itu seharusnya tidak mungkin. Tuan muda, saya merasa bahwa yang disebut simpanan harta karun hanyalah penipuan, Chong Hong Chang berencana untuk memikat kita ke sini untuk diamakan. Apa yang kamu katakan masuk akal, tetapi, jika itu palsu, mengapa Chong Hong Chang menyebutkan sekte langit yang mendalam? Mungkin harta karun itu palsu, tetapi Chong Hong Chang mungkin memiliki beberapa informasi mengenai sekte langit yang mendalam, selama kami mendapatkan informasi ini, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Selain itu, saya ingin melihat mengapa Chong Hong Chang mengumpulkan semua orang ini di sini, apakah dia benar-benar hanya memberi makan mereka untuk meningkatkan kultifasinya? Tuan muda saat ini memiliki kultifasi yang tinggi, dan tidak takut pada mereka. Su Yun terus menatap cermin es di tangannya. Chong Hong Chang meletakkan tangannya di atas mayat yang mengering, dan dengan lembut menekannya. Retakan. Mayat itu menghilang seperti bubuk. Ini adalah fenomena yang akan terjadi ketika semua energi dan esenski di dalam tubuh benar-benar tersedot keluar, seperti mayat yang terkikis oleh angin. Setelah itu, Chong Hong Chang mengeluarkan bola bundar hijau dari cincin penyimpanannya, meletakkannya di tanah, dan mengaktifkannya. Bang. Bola bundar meledak, dan pesona penghalang langsung hancur, sementara Chong Hong Chang sendiri terlempar keluar dari pesona penghalang, seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Dezen dan yang lainnya yang sedang bermeditasi di luar mendengar suara itu dan segera terbangun, mereka membuka mata dan melihat ke arah ledakan. Dia berakting lagi. Su Yun berkata dengan dingin, King Er, ayo keluar dan lihat bagaimana dia akan menutupi kebohongannya. Ya. King Er menganggupkan kepalanya, saat ini, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Chong Hong Chang, dan bahkan bisa dikatakan benar-benar muak. Mereka berdua melepaskan penghalang, dan menuju ke pesona penghalang Chong Hong Chang, hanya untuk melihat bahwa spirit ki di sana telah menjadi kacau, gelombang aneh keluar, menyebabkan mereka terkejut. Yang lebih mengejutkan adalah semua roh ki beracun yang menghalangi mereka sebelumnya semuanya telah menghilang. Tapi Chong Hong Chang duduk di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya, matanya tak bernyawa, sepertinya dia sangat kesakitan. Apa yang telah terjadi? De Zen dan Liu Jie segera berlari dan mendukung Chong Hong Chang, dan bertanya dengan cemas. Kakak De Zen, gas beracun telah dibersihkan. Chong Hong Chang menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut. Itu bagus, tapi apa yang salah denganmu? Juga, di mana Li Fu Zai? De Zen melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan Li Fu Zai. Chong Hong Chang menutupi wajahnya dan berkata dengan kesakitan, pembersihan racun berjalan lancar, hanya saja ada kecelakaan. Kakak Li Fu Zai, dia sudah mati. Ah! De Zen dan Liu Jie terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Fu Zai akan benar-benar mati. Bagaimana dengan mayatnya? Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Mengapa mayat Li Fu Zai tidak ada di sini? Liu Jie bertanya. Kakak De Zen, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kakak Li Fu Zai dan aku bekerja sama untuk menghilangkan racun, tapi saat kami akan menyelesaikan upacara, kakak Li Fu Zai tiba-tiba berteriak, dan jatuh ke tanah, berubah menjadi abu. Dia mati dengan mengenaskan. Apa? Bagaimana mungkin? De Zen kaget, tapi matanya sudah dipenuhi kecurigaan. Sebelumnya, Zhang Hu telah meninggal belum lama ini, dan sekarang, Li Fu Zai juga telah meninggal. Selain itu, mereka berdua mati secara misterius setelah sendirian dengan wanita itu. Jika seseorang mengatakan bahwa itu tidak mencurigakan, itu akan menjadi aneh. Tapi, kata-kata berikut Chong Hong Chang sedikit meredakan kecurigaan De Zen. Kakak Li Fu Zai dan aku sedang bekerja sama, tetapi baru saja kami akan menyelesaikannya. Aku menyadari bahwa gas beracun itu tiba-tiba melonjak ke arah tubuhnya. Kakak laki-laki Li Fu Zai tidak dapat menahan gas beracun yang aneh itu, dan langsung mati. Gas beracun akan secara otomatis menyelimuti tubuh seseorang. Bukankah itu terlalu aneh? Dan kenapa kamu baik-baik saja, tapi Li Fu Zai dalam masalah? Tanya Su Yun, dia sangat tertarik dengan kebohongan yang dibuat wanita itu. Aku juga tidak tahu mengapa, tunggu, semuanya, apakah menurutmu itu karena racun binatang paleo yang mengembara? Kakak Li Fu Zai memakan racun dari Duri, tapi aku tidak. Saya mendengar bahwa Duri memiliki efek menarik racun, mungkin itu disebabkan oleh racun hewan pengembara paleo. Chong Hong Chang mengungkapkan pandangan pengertian, dan berkata dengan tatapan serius. Apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan? Budidaya Li Fu Zai di atas milikmu, jika itu benar-benar karena gas beracun, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri, tetapi pada saat itu, dia terlalu dekat dengan Zhang Hu, dan ceroboh serta memakan beberapa Duri. Racun, saya pernah mendengar tentang menggambar racun sebelumnya, mungkin memang begitu. De Zen menghela nafas, dan berkata, karena sudah sampai di sini, hanya dapat dikatakan bahwa takdir mempermainkan kita, meskipun Li Fu Zai sudah mati, kelompok kecil kita tidak dapat dibubarkan. Semuanya, sekarang gas beracun telah dibersihkan, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Huh, aku benar-benar berharap untuk segera meninggalkan tempat terkutuk ini, jika tidak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan mati. Liu Jie menghela nafas. Jangan khawatir Sister Liu, setelah melewati jalan kecil ini, kita akan segera memasuki wilayah hutan naga yang menghasilkan pohon naga. Pada saat itu, kita akan dapat dengan mudah menemukan deposit harta karun sekte langit yang mendalam, semua orang akan membaginya harta karun, dan segera tinggalkan tempat terkutuk ini. Kata Chong Hong Chang. Kita akan segera mencapai kawasan hutan naga. Saya telah mengamatinya, kira-kira setengah hari perjalanan. Itu hebat. Liu Jie sangat gembira. Rombongan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan segera mengikuti jejak Chong Hong Chang. Benar-benar kuat, untuk bisa menghasilkan kebohongan seperti itu. Kinger yang berada di belakang kelompok itu berkata dengan lembut kepada Su Yun. Jika dia tidak memikirkan alasan sebelumnya, bagaimana dia berani bertindak begitu berani terhadap Li Fu Sai. Su Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Hati seorang wanita seperti jarum di dasar laut, itu benar, meskipun dia telah melihat wajah asli Chong Hong Chang melalui cermin es, tetapi di dunia ini, hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuan muda, menurut Anda siapa yang akan dihadapi Chong Hong Chang selanjutnya? Aku tidak yakin, tapi kupikir dia tidak akan menggunakan cara itu lagi, jika dia melakukannya lagi dan lagi, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan kita, dia adalah orang yang cerdas, dan pasti akan menggunakan cara lain. Metode apa? Bagaimana saya tahu? Su Yun mengangkat bahu. Setelah melewati hutan lebat ke hitaman, ada jalan batu terjal, kedua sisi jalan batu dipenuhi dengan cabang kering dan daun busuk, sama sekali tidak terlihat seperti hutan, tetapi Chong Hong Chang sangat akrab dengan jalan tersebut. Dan memimpin kelompok itu maju, sampai mereka mencapai daerah yang dipenuhi tanaman merambat, barulah mereka berhenti. Daerah itu sangat mistis, dipenuhi dengan pepohonan, tetapi setiap pohon selebar beberapa orang, dan di batang pohon, ada tanaman merambat yang tampak seperti naga dan ular. Ini adalah wilayah hutan naga yang terkenal dari hutan penjara hitam. Chong Hong Chang berjalan mendekat dan melihat sekeliling, lalu mulai mencari sesuatu di tanah. Apa yang kamu lihat? Liu Jie tidak bisa tidak bertanya. Aku sedang mencari pintu masuk, jika harta karun sekte langit mendalam ada di sini, maka pintu masuknya juga harus ada di sini. Kata Chong Hong Chang. Oh. Liu Jie mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, aku menemukannya. Chong Hong Chang berseru dengan lantang. Semua orang segera mengelilinginya. Chong Hong Chang menyingkirkan lumpur di tanah, dan menemukan saklar batu di dalam lumpur. Saklar itu tampaknya berasal dari zaman kuno, dan warnanya sangat kuno, tetapi setelah melihat saklar itu, pikiran Su Yun menjadi sangat kacau. Gelombang benar-benar ada saklar, jika ini benar-benar pintu masuk ke harta karun, bukankah itu berarti Chong Hong Chang tidak berbohong kepada semua orang, dia tidak berbohong tentang harta karun, dan harta karun itu benar-benar ada. Gelombang Kaca Saat itu, suara jernih dan merdu keluar dari saklar, Chong Hong Chang telah mengaktifkannya. Pada saat itu, kawasan hutan naga yang dipenuhi dengan pohon hutan naga segera mulai berguncang, sekelilingnya mulai bergetar, tanah mulai berguncang, seolah-olah ada gempa bumi. Tempat saklar secara otomatis terbelah, dan tangga batu yang dalam dan panjang menuju ke bawah tanah muncul di depan mata semua orang. Itu hebat, itu hebat, ini jelas merupakan pintu masuk ke harta karun. Itu hebat. Melihat itu, Liu Jie sangat gembira, bagaimana dia bisa mempertahankan ketenangannya. Dia sudah bergegas menuju tangga batu tanpa mempedulikan hal lain. Liu Jie, Jangan gegabuh! Teriak Dezen dengan cemas. Setiap orang telah melalui banyak kesulitan untuk datang ke sini, hanya dengan satu tujuan, dan itu adalah harta karun. Sepanjang jalan, semua orang curiga bahwa harta karun itu nyata. Informasi Chong Hong Chang dipersiapkan dengan sangat baik, tetapi saat ini, tidak ada yang ragu. Jangan ragu lagi, semuanya, ikuti aku masuk. Teriak Chong Hong Chang, lalu memimpin untuk menuruni tangga. Dezen menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi tanpa ragu, dia mengikuti Chong Hong Chang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Kinger memandangi orang-orang yang memasuki tangga batu, dan bertanya dengan lembut. Ayo masuk, tapi kita harus waspada. Sebelumnya, Chong Hong Chang mengatakan bahwa kita membutuhkan tujuh orang untuk membuka simpanan harta karun, tetapi pada akhirnya sangat mudah untuk dibuka, bagaimana kita tidak terkejut. Dezen dan Liu Jie telah kehilangan akal karena simpanan harta karun, dan sama sekali mengabaikan poin ini. Su Yun berkata dengan lembut. Mereka berdua berjalan menuruni tangga batu. Di bagian bawah tangga batu ada jalan batu yang panjang dan lurus, dan di ujung jalan batu itu ada pintu batu setinggi satu orang dan selebar dua orang. Pintu batu itu tertutup rapat, tetapi di mata semua orang, itu adalah pintu besar yang membawa harta yang tak terhitung jumlahnya. Liu Jie yang sangat tenang dan terkumpul di sepanjang jalan sekarang sangat panik. Saat dia mendekati pintu, dia segera mengaktifkan Kiroh yang mendalam dan dengan keras memukul pintu. Dong dong dong. Pintu batu itu diledakkan hingga terbuka. Sejumlah besar cahaya warna-warni keluar dari dalam pintu batu, aura cahayanya seperti permata emas dan perak, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang, mereka sangat bersemangat. Melihat aura cahaya, belum lagi Liu Jie, bahkan Dezen pun tidak bisa menahan diri, dan langsung berlari menuju pintu. Gelombang mungkinkah itu benar-benar harta yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang Suyun terkejut, setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera melangkah maju. Namun, begitu dia melangkah melewati pintu, dia langsung mengerti bahwa dia telah ditipu. Di balik pintu batu, tidak ada yang disebut harta karun seperti ramuan atau harta sihir. Sebaliknya, ada arai besar yang sudah diaktifkan. 325 Seorang pria berjubah hitam dan memegang tombak berdiri di sisi formasi. Ketika semua orang masuk, pria tombak itu melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Cong Hong Chang, kamu terlalu lambat, kenapa kamu lama sekali? Ngomong-ngomong, apakah anda makan sendiri di sepanjang jalan? Tuan, kamu benar-benar tahu cara bercanda, Hong Chang telah bekerja untukmu dengan sepenuh hati. Bagaimana saya bisa punya nyali? Di sini, kali ini, saya sudah mengumpulkan empat untuk anda, itu seharusnya cukup untuk anda makan selama dua bulan, bukan? Cong Hong Chang menyilangkan tangannya dan bersandar di dinding di samping pintu, dan terkekeh. Ya, biarkan aku melihat. Pria tombak memandang Su Yun, King Er, De Zen dan Liu Jie, lalu mengangguk puas, tidak buruk, tidak buruk. Semuanya memiliki bakat yang bagus, saya puas, tetapi saya tidak dapat melihat melalui bakat dan kultifasi orang ini. Dia hanya memakai harta karun. Cong Hong Chang mengjilat bibirnya, jika Tuan merasa tidak nyaman menggunakannya, anda bisa memberikannya kepada saya. Kau gadis nakal yang genit, apakah anda menyukai anak laki-laki cantik ini? Heh, tapi kali ini aku tidak bisa memberikannya padamu, aku akan naik ke alam bintang roh, dan kekurangan makanan, kali ini, aku akan menikmati semuanya. Dengan itu, pria tombak itu berjalan mendekat. Dia adalah ahli spirit Sol Realm tahap ke-10. Seru Liu Jie, Hong Chang, Apa yang terjadi? Bukankah anda mengatakan bahwa anda akan membawa kami untuk menemukan deposit harta karun sekte langit yang mendalam? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Dan apa arti percakapan anda dengan pria ini? Siapa dia? Dezen benar-benar terpana. Lupakan Dezen? Bahkan Su Yun dan King Er tidak mengerti. Percakapan antara mereka berdua membuat mereka merasa seolah-olah berjalan di atas es tipis, mungkinkah semuanya palsu? Sekelompok idiot, tidak bisakah kamu melihat situasinya? Cong Hong Chang menyilangkan tangannya dan mencibir, Apa maksudmu aku membawamu untuk menemukan deposit harta karun sekte langit yang mendalam? Itu semua bohong. Saya menerima perintah guru Wan Chi untuk memikat pembudidaya spirit Sol Realm di sini, untuk memberi makan guru, untuk meningkatkan kultifasinya, dan melatih teknik mistik. Tidak ada yang namanya simpanan harta karun sekte langit yang mendalam, kalian semua hanyalah makanan guru. Apa? Wajah Liu Jie dan Dezen memucat. Su Yun diam-diam terkejut, dia tidak menyangka akan seperti ini. Semua yang dilakukan Cong Hong Chang hanya untuk mencari orang untuk memberi makan pria tombak itu. Manusia yang hidup sebagai makanan. Bukankah itu berarti, kematian Zhang Hu dan Li Fu Zai disebabkan olehmu? Dezen sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru, mungkinkah kamu memakannya? Mendengar itu, wajah Cong Hong Chang berubah, dan dia berkata dengan cemas, Kamu anjing, apa yang kamu katakan? Tapi di detik berikutnya, perut Cong Hong Chang langsung dipukul dengan keras, dan dia terbang keluar, menabrak dinding di samping, dia memuntahkan darah, terlihat sangat sengsara. Cong Hong Chang, saya memberikan teknik penyerapan roh kepada Anda karena Anda telah bekerja keras untuk saya selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan menyembunyikannya dari saya dan diam-diam menyerap makanan milik saya. Hah, kau benar-benar mengecewakanku. Begitu dia selesai berbicara, pria dengan tombak tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tubuh Cong Hong Chang langsung terbang, dan menabrak telapak tangan pria itu. Tuan Wan Chi, saya tidak mencuri apapun. Pak, selamatkan aku. Aku tidak mencuri apapun. Cong Hong Chang berteriak dengan cemas. Tetapi pria dengan tombak itu tidak peduli, dia mencengkeram leher Cong Hong Chang dan mendekatkan wajahnya, langsung menggigit bibir Cong Hong Chang, dia kemudian memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya dan mulai melakukan teknik. Gelombang cahaya abu-abu putih melonjak keluar dari tempat mereka berdua berpotongan, dan wajah Cong Hong Chang yang memikat dan lembut mulai memburuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, menjadi kering dan kasar, dan rambutnya menjadi kusam dan kusam, seolah-olah dia telah berusia 20 tahun, dan tidak lagi muda. Wan Chi mengayunkan tangannya, menyebabkan Cong Hong Chang jatuh ke tanah tanpa daya dan terengah-engah. Profound spirit ki di tubuhnya sudah sangat tipis, sementara profound spirit ki Wan Chi telah meningkat sedikit, dan jauh lebih aktif dari sebelumnya. Karena kamu mencuri sesuatu, maka kamu harus mengembalikannya dengan keuntungan ganda. Hong Chang, tuan ini selalu adil kepada orang-orang, kamu akan mendapatkan makananmu, tetapi itu bukan makanan tuan ini, mengerti. Wan Chi terkekeh. Melihat Cong Hong Chang dalam keadaan seperti itu, hati Dezen dan Liu Jie dipenuhi dengan keterkejutan dan kepanikan, seluruh tubuh Liu Jie mulai bergetar, dia sangat ketakutan, sementara Dezen menekan rasa takut di dalam hatinya dan bertanya, apa itu sedang terjadi? Siapa kalian? Kita, Wan Chi tertawa, kami dari sekte langit yang mendalam. Sekte langit yang mendalam. Suyun mengerutkan kening, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Mengapa orang-orang sekte langit yang mendalam ada di sini? Anda jelas berbohong. Kinger bertanya dengan keras. Heh, sekelompok junior bodoh, sekte langit mendalam tersebar di seluruh benua langit bela diri, dan ini adalah titik formasi yang ditetapkan oleh sekte langit mendalam. Karena titik pembentukan ini terkait dengan rencana besar sekte, saya terlalu malas untuk menjelaskannya kepada Anda secara rincin. Saya adalah elit dari sekte langit yang mendalam yang dikirim oleh sekte untuk menjaga tempat ini, dan Chong Hong Chang adalah murid yang saya ambil di sepanjang jalan. Dia dulu menjadi pelacur, dan tidak tahu apa-apa, tetapi melihat bakatnya tidak buruk, saya mengajaknya bermain, dan memberikan teknik sempurna saya yang unik kepadanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam kurun waktu singkat 50 tahun, dia akan melakukannya. Melangkah ke tahap ketujuh dari Spirit Soul Realm, benar-benar kuat. Dia jauh lebih kuat dariku sebagai tuannya. Wan Chi berkata, mulutnya menunjukkan senyum sinis dan dingin, dia berjalan menuju Kinger selangkah demi selangkah. Sejak mereka berempat masuk, tatapannya langsung tertuju pada Kinger. Sungguh keindahan alam, bakat yang mengejutkan. Dia tidak bisa meninggalkan titik formasi, jadi dia harus bergantung pada Chong Hong Chang untuk mencari makanan dan berkultivasi. Tetapi setelah bertahun-tahun, Chong Hong Chang telah menipu banyak orang untuknya, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Dia benar-benar kualitas tertinggi. Wan Chi mengjilat bibirnya, berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya. Tuan, Anda berjanji kepada saya sebelumnya, jika saya membantu Anda menemukan makanan sekali lagi, Anda akan menyembuhkan saya dari racun di tubuh saya dan membiarkan saya meninggalkan hutan penjara hitam. Sekarang setelah saya melakukannya, Guru, tolong beri saya penangkal. Saat itu, Chong Hong Chang yang terbaring di tanah berbicara dengan lemah. Heh, kamu mau penawarnya, sehingga Anda dapat meninggalkan tempat ini dan terbang sendiri, dan pergi berburu sesuka hati Anda. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda adalah pancing saya yang telah saya persiapkan dengan susah payah, saya bahkan belum menembus ke alam bintang roh, bagaimana saya bisa membuang pancing saya dan membuang mangkuk nasi saya sendiri. Tunggu sebentar lagi, tunggu Guru ini secara resmi masuk ke alam bintang roh, lalu nyahlah. Wan Chi mencibir, mengabaikan Chong Hong Chang, dia meraih dengan telapak tangannya. Mata Suyun menjadi dingin, hatinya seperti pisau dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wan Chi, dan hendak bergerak. Tetapi tepat pada saat itu, The Zen bergerak. Tanpa ragu, dia segera mengubah arahnya dan bergegas keluar dari pintu besar, mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Wan Chi menghentikan tangannya, dan mengungkapkan senyum sinis saat dia menatap The Zen, kamu ingin pergi. Tidak sesederhana itu. Dengan mengatakan itu, sosok Wan Chi meledak, dan pada saat itu, dia muncul di depan The Zen, dan kemudian dihancurkan dengan tombaknya. The Zen dengan cemas menggunakan kiroh yang mendalam untuk memblokir, tetapi kekuatan tombak itu tidak diketahui, setelah menabrak tubuhnya, seolah-olah sebuah gunung telah menabraknya, atau sepuluh ribu kuda menginjak-injaknya, The Zen tidak dapat bertahan di semua, dan jatuh ke tanah, dadanya retak. Tangan Wan Chi membentuk cakar, dan dengan keras menusuk kepala The Zen, lima jarinya menembus lima lubang, dan seperti sedotan, dia dengan panik menyerap roh-roh di tubuh The Zen. Ah! Wajah The Zen berkerut, dia sangat kesakitan, dia mengangkat kedua tangannya dan mengaktifkan teknik seumur hidupnya, menyerang Wan Chi dengan gila. Tapi gaun Wan Chi sepertinya bermutu tinggi, dia sama sekali tidak peduli dengan serangan The Zen, dan malah menggunakan lima jarinya untuk menyerap roh untuk mengganggu serangan The Zen. Wan Chi berada di puncak tahap ke-10 Spirit Soul Realm, sementara The Zen baru saja memasuki tahap ke-9, meskipun ada perbedaan satu tahap, tetapi di ranah Spirit Star Realm, perbedaan satu tahap seperti surga dan bumi. Waktu berlalu dengan lambat, The Zen tidak dapat menghancurkan Wan Chi, roh-roh di tubuhnya terserap dengan panik, dan lambat laun, kulit The Zen mulai retak dan layu, tubuhnya menjadi kurus, dan dalam sekejap, dia menjadi mayat yang mengering. Seperti Zhang Hu, benar-benar mati. Liu Jie yang menonton dari samping membuka matanya lebar-lebar, pupilnya dipenuhi ketakutan, dia duduk di tanah tanpa daya, seluruh tubuhnya gemetar, jantungnya seakan-akan melompat keluar dari tenggorokannya. The Zen adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-9, untuk benar-benar mati seperti itu, dia hanyalah seorang kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-3, bagaimana dia bisa melawannya. Orang-orang kuat benar-benar enak, lezat, lezat, hahaha. Wan Chi tertawa gila, dia mengjilat bibirnya, tampak seolah ingin melanjutkan, dia membuka matanya yang dipenuhi dengan fanatisme dan berjalan menuju kinger, tangannya bergerak selanjutnya, giliranmu. Kecantikan, haha. Dengan mengatakan itu, dia akan bergerak. Tunggu sebentar. Saat itu, Su Yun berbicara. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Wan Chi tersenyum dan bertanya, seolah dia sangat sabar. Saya hanya ingin bertanya, apa rencana dibalik titik formasi ini? Apa yang coba dilakukan Sekte Langit mendalam Anda? Su Yun bertanya dengan wajah serius, dan menurut apa yang saya tahu, teknik kultifasi Anda harus menjadi teknik kultifasi Spirit Demon Dao, bagaimana Anda mempelajarinya? Apakah orang-orang Sekte Langit yang mendalam mengajarimu? Kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Wan Chi tertawa, dengan menyesal, saya tidak ingin mengatakan satupun. Saya hanya ingin makan enak sekarang. Dengan mengatakan itu, Wan Chi bergerak, dan bergegas menuju kinger. Tetapi pada saat dia bergerak, sebuah tangan yang kuat tiba-tiba terulur untuk mencengkeram lehernya. Itu bahkan lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Wan Chi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tangannya dicengkeram dan diangkat ke udara. Wan Chi kaget, tetapi tekanan di lehernya membuatnya tidak bisa bernafas, kakinya mengayun-ayun di udara, itu sangat tidak nyaman. Chong Hong Chang yang berada di samping juga kaget. Wan Chi yang sangat kuat di matanya, sebenarnya diangkat oleh orang lain. Su Yun mengayunkan tangannya dan mengusir Wan Chi. Tubuhnya mendarat di tanah, menciptakan kawa besar, dan kulit di tubuhnya mulai retak, membuatnya terlihat sangat menderita. Kamu tidak akan bisa makan hari ini, lebih baik kamu menjawab pertanyaanku dengan patuh. Kata Su Yun. Siapa sebenarnya kamu? Wan Chi mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan merangkak untuk bertanya. Su Yun. Su Yun. Mata Wan Chi mengungkapkan kecurigaan, seolah dia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi Chong Hong Chang dan Liu Jie terkejut. Su Yun. Anda adalah Su Yun yang diinginkan oleh sekte langit yang mendalam. Lalu Wu Kinger ini adalah Su Kinger. Seru Chong Hong Chang. Wan Chi diberi tugas untuk menjaga titik informasi susunan oleh sekte langit yang mendalam, dan tidak diizinkan pergi, jadi dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Tapi Chong Hong Chang berbeda, dia masuk dan keluar dari hutan penjara hitam, dan mengetahui banyak informasi, jadi tentu saja dia pernah mendengar tentang Su Yun. Jadi kamu buronan dari sekte langit yang mendalam. Wan Chi berkata, tetapi pikirannya sangat suram, meskipun dia tidak mengetahui kekuatan pihak lain, tetapi dari langkah sebelumnya, Wan Chi tahu bahwa pihak lain sangat kuat, jauh di atasnya. Gelombang saya perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan ini. Gelombang pikir Wan Chi. Tapi di detik berikutnya, pihak lain bergegas lagi, kedua tangannya seperti penjepit, langsung meraih lengan Wan Chi, lalu suara mendesing. Ah! Ceritan menyedihkan keluar, kedua lengan Wan Chi robek. Tidak peduli apa, kamu masih seorang kultifator spirit soul realm tahap ke-10, untuk berjaga-jaga, pertama-tama aku akan melumpuhkan lenganmu. Kata Su Yun. Suaranya tenang, tetapi metodenya sangat kejam. Langkahnya ini benar-benar mengejutkan semua orang di area tersebut.